Intro Ketemu lagi dengan saya Yanni Tarot Selamat datang di channel youtube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu happy dan sukses Bagi yang pertama kali menemukan channel kami Silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini berkembang sangat pesat Dan bermanfaat bagi miliaran orang Ini menjawab Request teman-teman Yang menanyakan tentang Bagaimana keuangan Gemini Di tahun 2020 Gemini sendiri adalah Yodiak Atau bintang Yang menaungi Orang-orang yang lahir di tanggal 21 Mei sampai 20 Juni Karakter Sifat dasar Daripada seorang Gemini adalah Orangnya sangat Pandai Sangat cerdas Dia juga Mudah akrab dengan siapapun Jadi Dengan orang baru Dia sangat supoh sekali Mudah sangat akrab Terus Terus dia mudah Bersosialisasi dengan Orang lain Orangnya juga sangat humoris Suka guyon Terus orangnya itu Asik Sangat seru ketika Diajak Bicara Bahkan Kalau temanya Sangat nyambung Itu Bergadang dengan dia itu Sangat enak sekali Sangat Membuat orang itu Selalu happy Terus orang Gemini ini Juga Orangnya pandai bicara Orang yang pandai bicara Itu Biasanya orangnya pandai merayu Jadi Orang Seperti Gemini ini Sangat cocok Kalau dia jadi Sales Sales Itu sangat cocok Karena dibutuhkan Skill Untuk Banyak bicara Banyak mengeluarkan Kata-kata manis Marketing Terus Orang yang pandai bicara itu Di depan orang Itu Sangat mudah untuk Mempengaruhi Jadi Umpamanya ada Apa itu Istilahnya Pengenalan produk Di suatu tempat Itu Kalau orang yang pegang Itu orang Gemini Dia sangat pandai bicara Pandai merayu orang Sehingga produk-produk Yang ditawarkan Itu akan Cepat Diterima oleh Orang lain Dan dibeli Seorang Gemini itu Sangat luar biasa Sekali Dia juga memiliki Rasa percaya diri Yang sangat Kuat Dimana ketika Dia sudah Menentukan target Tujuan Dia akan lakukan Segala sesuatunya Untuk mencapai Target tersebut Dan seorang Gemini itu Sangat ambius Ambisinya Kuat Sekali Ketika dia Menjalankan sebuah bisnis Dia Seorang Wiri swasta Atau dia Seorang Yang kerja kantoran Berkarir Ambisinya Sangat meluap-luap Dia Dia ingin Apa yang dikerjakan Itu cepat Selesai Terus apa yang dikerjakan Bisa menghasilkan Prestasi-prestasi Yang Bagi dia Itu ada Tambahan Kenaikan Yang terus Naik Dia orangnya Sangat Suka Kompetisi Bagi dia Tanpa Adanya Kompetisi Dia merasa Tidak akan Maksimal Potensi Yang dimilikinya Jadi seorang Gemini adalah Orang-orang yang Memang Tipanya Ambisi Dia juga Sangat egois Dalam arti Dia Sukanya Ketika Terjadi Apa ya Aduh Argumen Sukanya Inginnya Menang Entah itu Salah atau Benar Intinya Dia menang Ini seorang Gemini juga Sangat cocok Sebagai seorang Politikus ya Di tahun 2020 Jika Anda Seorang Gemini Kami yakin Anda akan Memenangkan Pemilihan Wali kota Atau Bupati Di daerah Masing-masing ya Tapi perlu Dipahami juga Karakter Seorang Gemini Yang saya Sebutkan Tidak Semua orang Memilikinya ya Tergantung Personal Masing-masing Pribadi Tapi memang Rata-rata Seorang Gemini Itu Memiliki Sifat-sifat Dasar Karakter Seperti itu Terus Seorang Gemini Itu Sangat cocok Mendalami Sebuah Sebuah Bisnis Baik itu Bisnis Yang Dia tangani Sendiri Atau Dia ikut Ke Orang Lain Tipe Seorang Gemini Juga Seorang Tipe Orang Yang Sangat Setia Setia Dengan Pasangan Dia Dia Juga Punya Kesetiaan Dengan Perusahaan Atau Bosnya Sehingga Jika Dia Dipercaya Seorang Bos Dia Sangat Sulit Sekali Untuk Dia Apa Itu Disabotase Untuk Pindah Terjadi Tempat Lain Karena Seorang Gemini Itu Punya Kesetiaan Yang Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Kebanyakan Orang Yang Mempercayai Gemini Kebanyakan Akan Terpercaya Dia Karena Bagi Dia Kepercayaan Adalah Kredibilitas Kesetiaan Adalah Kredibilitas Kalau Dilihat Dari Dia Seorang Gemini Itu Peluang Untuk Sukses Di Tahun 2020 Tentang Keuangan Rezekinya Karirnya Sepertinya Tidak ada Masalah Karena Dia Memiliki Potensi Dasar Yang Sudah Dimiliki Dia Memiliki Rasanya Perdaya Diri Yang Sangat Tinggi Sekali Dia Juga Orangnya Sangat Cerdas Dia Orangnya Mudah Akrab Dengan Siapapun Dalam Bisnis Kan Dibutuhkan Hal Semacam Itu Kan Ketika Ada Klien Baru Terus Ada Mitra Bisnis Baru Terus Ada Produk Baru Bagaimana Dia Menyampaikan Produk Ini Agar Laku Dia Juga Punya Ambisi Nah Modal Modal Ini Sebenarnya Dari Karaternya Gemini Ini Sudah Sangat Luar Biasa Sekali Untuk Bisa Mudah Mencari Rezeki Uang Karir Yang Meningkat Di Tahun 2020 Walaupun Tidak Semua Gemini Memiliki Hal Semacam Itu Juga Tapi Pada Dasarnya Karakter Umumnya Gemini Seperti Itu Jadi Seandainya Anda Itu Belum Punya Karakter Gemini Yang Saya Sebutkan Hal Yang Positif Memang Itu Tergantung Personal Masing-masing Terus Pengetahuannya Dia Lebih baik Diperbaiki Jadi Karakternya Gemini Yang bagus Ini Bisa Menjadi Senjata Anda Oke Kita akan Lihat Keberuntungan Atau Keuangan Rezekinya Gemini Kalau Dilihat Dari Tarot Kalau Tadi Yang Saya Bilang Tadi Adalah Keuangan Gemini Dilihat Dari Yodia Kalau Tarot Dimana Oke Kita Acak-acak Dulu Tarotnya Untuk Melihat Gemini Di Tahun 2020 Tentang Keuangan Dan Rezekinya Juga Karirnya Bagi Yang Belum Subscribe Luangkan Waktu Sejenak Untuk Subscribe Dan Bunyikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Silahkan Subscribe Saya Tunggu Seorang Gemini Di Tahun 2020 Kita Ambil Satu Yang pertama Biasanya Kita Mengambil Dua Kartu Kartu Pertama Sama Kartu Kedua Ini Kartu Yang Pertama Untuk Melihat Keuangan Gemini Gemini Di Tahun 2020 Matahari Matahari Yang Bersinar Terang Di Bawahnya Ada Sebuah Pemesraan Artinya Apa Di Tahun 2020 Seorang Gemini Akan Mendapatkan Banyak Peluang Peluang Bisnis Sangat Luar Biasa Sekali Dimana Peluang Peluang Tersebut Kalau Anda Bisa Menggunakan Intuisi Anda Anda Akan Banyak Mendapatkan Peluang Tersebut Untuk Menghasilkan Uang Jadi Jika Anda Itu Seorang Bisnismen Pengusaha Usaha Anda Yang Ada Sekarang Ini Akan Terus Berkembang Menghasilkan Bundi-bundi Keuangan Yang Banyak Sekali Ketika Anda Ingin Pengembangan Usaha Pengembangan Ini Akan Menghasilkan Bundi-bundi Pelagi Yang Lebih Banyak Lagi Jadi Di Tahun 2020 Seorang Gemini Jangan Takut Untuk Inovasi Buka Cabang Atau Buka Usaha Baru Yang Berbeda Dengan Usaha Yang Digeluti Sekarang Yang Penting Anda Punya Mentor Atau Teman Yang Sudah Berpengalaman Di Bidang Tersebut Dan Sudah Anda Kalkulasi Maju Wajah Tak Perlu Ragu Terus Bagi Yang Kerja Di Kantoran Karir Karir Anda Juga Akan Cermelang Ini Tanda Matahari Matahari Sinarnya Sangat Cerah Sekali Itu Karir Anda Di Tahun 2020 Juga Naik Anda Akan Dipromosikan Naik Jabatan Dan Sebagainya Terus Bagi Bagi Mencari Pekerjaan Peluang Anda Untuk Kerja Di PT A PT B PT C Atau Di Tempat A Tempat D Tempat C Itu Banyak Sekali Dan Tawar Tawaran Ini Akan Banyak Diterima Anda Karena Banyak Diterima Anda Perhatikan Mana Yang Menurut Anda Cocok Mana Yang Menurut Anda Baik Masa Depannya Gimana Anda Ambil Jadi Yang Belum Bekerja Di Tahun 2020 Akan Bekerja Dapat Bekerjaan Terus Seorang Akharyos Kalau Dilihat Tarot Ini Situasi Kondisi Anda Adalah Sangat Bagus Untuk Berkembang Ini Dilambangkan Dua Perempu Dua Orang Yang Lagi Bermesraan Jadi Keuangan Anda Sangat Harmonis Sekali Bahkan Bisa Dikatakan Di Tahun 2020 Seorang Tim Ini Rezekinya Akan Terus Bertambah Banyak Rezeki Nomplok Mungkin Menang Udian Bisa Juga Atau Mungkin Anda Akan Mendapatkan Uang Yang Kemarin Kemarin Ada Teman Yang Pinjam Uang Tidak Dikembalikan Itu Dikembalikan Mungkin Anda Sudah Lupa Kasih Utang Pada Seseorang Bon Seseorang Kembalikan Uang Tersebut Terus Anda Dapat Proyek Baru Dapat Uang Lagi Oke Sekarang Kita Akan Lihat Kartu Kedua Bagaimana Kondisi Keuangan Seorang Gemini Apakah Apakah Ada Hal Baru Atau Memang Semakin Bagus Kita Lihat Kita Ambil Satu Seperti ini 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 Dilambangkan Ada Seseorang Merenung Terus Ada Cangkir Atau Piala 5 5 Cangkir Atau Piala Yang Dua Untuk Ada Sebagian Lagi Yang Jatuh Artinya Apa Ini Walaupun Anda Banyak Uang Di Tahun 2020 Anda Harus Tetap Tidak Boros Harus Hemat Uangnya Ditabung Gunakan Uang Seperlunya Aja Seperlunya Itu Gimana Mungkin Ada Tanya Seperlunya Itu Artinya Apa Kalau Memang Benar Benar Urgen Benar Membutuhkan Barang Anda Beli Tapi Kalau Enggak Enggak Perlu Jadi Uang Anda Itu Bisa Ditabung Atau Di Investasikan Ke Yang Lain Terus Anda Juga Harus Pas Pada Ini Juga Merupakan Kelemahan Seorang Gemini Gemini Itu Orangnya Baik Dengan Siapapun Baik Tapi Terkadang Gemini Itu Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Dimana Orang Lain Itu Memanfaatkan Kebaikan Anda Sehingga Anda Itu Terkesannya Ditipu Ya Contoh Tolong 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 Saya Pinjam Uangnya Saya Butuh Banget Ini Itu Ini Itu Dengan Alasan Apapun Yang Membuat Anda Merasa Kasian Akhirnya Keluar Ruang Jadi Walaupun Dengan Alasan Jangan Dikasih Orang Kalau Sudah Ruwet Itu Kesempatan Orang Ruwet Itu Cuma Tiga Tapi Berdasarkan Pengalaman Saya Saya Kasih Tiga Peluang Itu Rata-rata Kalau Dasarnya Ruwet Sulit Anda Bilang Gini Itu Dan Sebagainya Ya Ya Aja Tapi Dia Akan Tetap Melakukan Seperti Itu Jangan Sekali Mengulang Kebodohan Itu Tiga Kali Kalau Memang Orang Orang Itu Dasarnya Baik Ketika Utang Pada Anda Selamanya Itu Bagus Tapi Tiba-tiba Orang Tersebut Bayarnya Sulit Itu Ditanya Faktornya Apa Kalau Di Telepon Di SMS Tetap Nyambung Terus Orangnya Itu Alasannya Ini Logis Berarti Orangnya Baik Nggak Apa-apa Dipinjam Itu Nilai Pahalanya Anda Sangat Bagus Tapi Kalau Orangnya Ruwet Kita G Di SMS Di WA Di Telepon Tidak Menjawab Sama Sekali Bahkan Membuat Anda Emosi Itu Jangan Dibantu Jangan Jangan Sampai Anda Kalah Seorang Gemini Yang Dasarnya Baik Dasarnya Mudah Kasian Dimanfaatkan oleh Orang-orang Tipikal Yang kurang Bagus Jangan 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 Sampai Anda Punya Pikiran Ngapain Saya Jadi Orang Baik Kalau Saya Dimanfaatkan Orang Tidak Semua Orang Itu Banyak Yang Baik Mungkin Karena Anda Itu Kurang Luas Ya Pengalaman Dan Sebagainya Akhirnya Anda Mengulangi Orang Mengulangi Kejadian Kejadian Yang Tidak Baik Tersebut Berulang Ulang Karena Anda Tidak Pernah Belajar Harus Belajarlah Masalah Uang Itu Terus Anda Juga Harus Hati-hati Kalau Ada Tawaran Bisnis Seorang Temen Yang Kesannya Itu Apa Ya Mengajak Bisnis Bersama Tetapi Dia Kesannya Ngotot Gitu Ini Bahaya Ini Biasanya Nipu Nanti Ujung-ujungnya Atau Diajak Bisnis Bodong Yang Sekarang Lagi Marah Di Tahun 2020 Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dari Kartu Pertama Dan Kartu Kedua Ditarot Ini Seorang Gemini Tidak Ada Masalah Keuangan Semuanya Lancar Semuanya Baik Cuma Saya Saya Sarankan Biar Semuanya Berjalan Lancar Itu Seorang Muslim Ini Muslim Kalau Muslim Tolong Sholatnya Dukanya Dukanya Jangan Lupa Kalau Anda Masih Single Dukanya Dua Rokaat Tidak Masalah Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Berkeluarga Katakan Sudah Punya Pacar Didik Aja Didik Sendiri Untuk Sholat Dukat 8 Rokaat Tapi 2 Rokaat Salam 2 Rokaat Salam Sampai 8 Kenapa Harus Dukat Seorang Muslim Mungkin Kalau Agama Lain Saya Kurang Tahu Intinya Kalau Dukat Itu Dilakukan Sekitar Jam 7 Sampai Mendekati Dukur Itu Sangat Bagus Sekali Energinya Sangat Bagus Sekali Selat Dukat Itu Bisa Memalancar Rezeki Juga Mencegah Jika Anda Rezekinya Biar Begah Jadi Mencegah Uang Anda Kekayaan Anda Tidak Hilang Dan Terhindar Dari Orang-orang Yang Ruwet Ruwet Yang Nipu Nipu Demikian Tarot Dari Kami Jika Anda Merasakan Manfaat Dari Channel Kami Video Kami Anda Bisa Melakukan Hal Baik Sebagai Amal Baik Anda Dengan Cara Men-share Video Atau Channel Kami Ke Sosmed Agar Semakin Banyak Orang Yang Merasakan Manfaat Daripada Channel Kami Ataupun Video Dari Kami Kabarkan Hal-hal Baik Tentang Kami Kenalkan Dengan Teman-teman Anda Teman-teman Dekat Anda Siapa Tahu Teman-teman Dekat Anda Itu Butuh Video Motivasi Butuh Pencerahan Butuh Hal-hal Positif Untuk Berkembang Agar Mereka Semua Menjadi Orang Baik Menjadi Orang Yang Terhindar Dari Hal-hal Tidak Diinginkan Dan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Dan Bunyikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Subscribe Ini Sangat Gratis Tapi Anda Mendapatkan Manfaat Yang Insya Allah Manfaat Itu Bermanfaat Dalam Kehidupan Anda Dan Jangan Lupa Juga Untuk Kalau Resonet Tarot Ini Anda Comment Di Bawah Jika Anda Ingin Request Silahkan Tulis Di Bawah Juga Oke Terima Kasih Guys Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Orang Orang Yang Subscribe Orang Orang Yang Melihat Dan Menonton Video Kami Selalu Dalam Lindungan Tuhan Yama Esa Selalu Bahagia Hidup Begelimpan Kemewaan Kemegahan Dunia Yang Berkah Salam Sukses Dari Kami